Yuk kita bikin kue putu bambu ala abang-abang yang rasanya itu enak banget Dan ternyata cara bikinnya itu juga gampang banget Gimana caranya? Simak terus video ini ya Pertama-tama kita siapkan dulu tepung berasnya Disini saya pakai tepung beras rose bran sebanyak 10 sendok makan munjung Jadi takarannya munjung kayak gini ya teman-teman Nah kalau sudah ini lalu kita sisihkan dulu ya teman-teman Jadi sekarang ini saya mau didihkan air sebanyak 100 ml Lalu saya tambahkan dengan pasta pandan ini sedikit aja kayak gini Lalu tambahkan juga setengah sendok teh garam Lalu ini airnya bisa kita didihkan sampai benar-benar mendidih kayak gini Kalau sudah mendidih ini langsung kita angkat Lalu siramkan ke tepung beras yang tadi sudah kita siapkan Untuk siramnya jadi ini perlahan aja ya teman-teman Jadi sedikit demi sedikit kayak gini Lalu kita aduk-aduk Lalu kita tuangkan lagi sedikit demi sedikit Lalu kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Nah kita siramkan semuanya sampai habis dan kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Nah supaya adonannya ini tercampur benar-benar rata Jadi kalian bisa uleni menggunakan tangan aja ya teman-teman Jadi pastikan tangan kalian ini benar-benar bersih Nah kalau sudah tercampur rata kayak gini Supaya lebih tercampur rata lagi Ini kalian bisa langsung padatkan adonannya kayak gini ya teman-teman Nah jadi ditekan-tekan kayak gini Sampai adonannya menjadi padat kayak gini Dan kalau sudah padat kayak gini Ini kita pisah-pisahin lagi Kita hamburkan lagi Jadinya kayak gini Dan kita biarkan selama kurang lebih 5 menit Lalu kemudian ini bisa kita ayak Menggunakan ayakan yang lubangnya agak besar kayak gini ya teman-teman Dan kalau sudah ini teksturnya tepungnya jadinya kayak begini ya teman-teman Lalu selanjutnya karena disini saya nggak punya cetakan bambu Jadi saya bikin aja dari daun pisang kayak gini Jadi daun pisangnya ini saya sudah potong-potong dengan ukuran yang sesuai saya inginkan Lalu kita cetak menggunakan warna makanan kayak gini Kita gulung-gulung Lalu kita tusuk menggunakan tusuk gigi kayak gini Atau kalau kalian nggak punya tusuk gigi kayak gini Kalian bisa menggunakan staples atau hekter gitu ya teman-teman Nah ini langsung bisa kita isi dengan adonan kue putu yang tadi sudah kita bikin Nah jadi caranya ini cetakannya kita taruh ke permukaan yang datar kayak gini Ini saya pakai telenan Lalu kita isi dengan adonan tepungnya ini setengah aja dulu kayak gini Lalu kita masukkan gula merah Ini gula merah yang sudah saya potong-potong halus Lalu kita masukkan ini bisa sesuai selera kalian aja gula merahnya Nah lalu kalau sudah dimasukkan gula merah Ini lalu kita masukkan lagi adonan tepungnya sampai penuh Lalu kita ratakan kayak gini ya teman-teman Jadi cukup diratakan aja jangan ditekan-tekan Nah kita bikin kayak gini sampai adonannya habis Lalu ini kita kukus aja selama kurang lebih 7 menit ya teman-teman Dan setelah 7 menit ini kue putunya sudah mateng Dan langsung saya angkat dan mau saya sajikan Jadi untuk penyajiannya disini saya menggunakan kelapa parut yang diberi sedikit garam Lalu saya kukus selama kurang lebih 5 menit ya teman-teman Nah langsung aja ini kue putunya selagi masih panas-panas kayak gini Ini kita buka aja tusuk giginya Lalu kita buka daunnya dan kita bisa sajikan kue putunya di atas parutan kelapa kayak gini Nah jadi dari tampilannya aja ini tuh sudah kelihatan Kalau kue putunya persis seperti kue putu bambu yang dijual abang-abang itu kan teman-teman Ada hal bikinnya ini gampang banget dan tanpa cetakan bambu juga Nah ini dia penampakan kue putunya Nah langsung aja ini saya mau cobain satu Tuh kalian bisa lihat sendiri kalau kue putunya ini berhasil Dan gula merahnya juga ini lumer kayak gini Adonan tepungnya juga matengnya menurut saya ini pas Dan ini paling enak kalau kalian makan dengan kelapa parutnya kayak gini Nah jadi selamat mencoba aja buat kalian Semoga kalian juga suka dan berhasil ya Dadah Assalamualaikum Dadah Assalamualaikum Dadah Assalamualaikum Dadah Assalamualaikum Dadah Assalamualaikum Dadah Assalamualaikum Dadah Assalamualaikum